Yes, selamat datang kembali di podcast Gilang Wrestling It's a big, big news, huge news ya Di social media dan juga di banyak website-website gulat pro wrestling atau gulat profesional Dimana banyak yang mengabarkan kalau kabar si Empang Sedang dalam pembicaraan untuk bergabung Dan kembali di dunia gulat profesional bergabung dengan All Elite Wrestling Ini kabar pertama kali dikabarkan oleh Fightful Select Kemudian diinformasikan di banyak media Salah satunya adalah di Wrestling Observer Figure 4 Online Di website-nya ya Punyanya Dave Meltzer sama Brian Alvarez Dan ini informasinya tadi malam Saya lihat di Instagram ya Ini baru bisa informasikan teman-teman semuanya Mungkin baru tahu, belum tahu kalau kabar ini Pastinya ini sebuah berita yang sangat besar Yang pastinya orang banyak nantikan Apakah benar? Kapan si Empang akan kembali ke dunia gulat? Kenapa tidak kembali ke WWE? Kita akan bahas di podcast Gilang Wrestling kali ini Karena si Empang ini sebuah nama besar di dunia gulat Walaupun dia itu sudah lama meninggalkan dunia gulat setepatnya di tahun 2014 Dia sudah lama keluar dari WWE di 2014 Dengan pertandingan terakhirnya adalah Royal Rumble di 2014 ya Kemudian dia memutuskan untuk off Off ini banyak pas saat si Empang off ini Banyak orang yang fans-fans yang protes Dengan off si Empang Kenapa tidak muncul-muncul Sampai akhirnya dia keluar Dan dia muncul di podcast-nya temannya Cold Cabana Yang memprotes Ataupun juga menceritakan bagaimana kejadiannya Dia bisa keluar dari WWE Dia sebel dan sudah benci sekali sama Vince McMahon Bagaimana orang WWE mentreatment dirinya Sampai dia dipecat Itu katanya diberikan suratnya pada saat hari pernikahannya dengan AJ Lee Ini membuat dia sangat menyimpan dendam kesumat ya Dengan WWE Begitu Makanya orang sampai sekarang berpikir Kayaknya si Empang gak bakal balik ke WWE Seperti yang kita tahu nih Si Empang kembali ke WWE Pada episode Atau pada show WWE Backstage Di sebelum pandemi ya Tepatnya di November 2019 Si Empang jadi salah satu analis Di acara ngobrol ini ya Acara ngobrol tentang WWE Tapi yang punya itu adalah acaranya Fox Jadi ini tidak begitu langsung Si Empang ternatangan ke WWE Tapi si Empang ternatangannya ke Fox Jadi ini ya masih bisa dibilang masih oke lah Karena si Empang kan gak ada punya hubungan yang cukup tidak baik ya dengan WWE Sampai bisa dibilang sampai sekarang Bahkan sampai dia bekerja di WWE Backstage pada saat itu di akhir 2019 Yang hanya berhubungan dengan Fox aja Jadi si Empang hanya hubungan sama Fox Gak hubungan sama WWE Yang hubungan sama WWE ya Foxnya Nah ini secara tidak langsung Berhubungan dengan WWE Tapi si Empang kembali Ke dunia gulat Hanya sebagai orang yang ngomongin ya Atau analis pada episode Pada episode ataupun show WWE Backstage Yang sekarang sudah bungkus ya Ratingnya tidak bagus Walaupun si Empang kembali Tidak begitu bermaruh pada rating Begitu ya Dan duka sempat nih si Empang muncul di dunia gulat Memberikan go to strip atau GTSnya dalam acara ini Acara indie Gulat independen Dia datang dengan topengnya Nah tapi ini tidak mengindikasikan dia kembali ke dunia gulat Dia hanya muncul satu kali Ini mungkin diminta sama temennya Mungkin yang gak tau juga ya Tapi yang jelas Dia muncul dalam event ini Muncul dalam event ini Datang terus memberikan GTSnya Go to slipnya Kepada Pegulat yang ada di atas string saat itu Setelah itu Yaudah Cuma muncul sekali itu aja Dan si Empang juga sempat masuk UFC bro Sempat bertanding satu kali Kalah beberapa menit doang Terus juga Pertandingan satu lagi juga kalah Gak menang-menang gitu loh Padahal dari awal dia masuk UFC itu udah keliatan Wah keren nih Si Empang akan jadi badass Akan jadi orang yang keren banget di UFC Tapi sayangnya Tidak begitu Karena gulat profesional dan UFC Sesuatu yang sangat-sangat berbeda UFC tinjunya beneran Gulat bebas ya bedalah ya Si Empang mencoba masuk disitu dan Bisa dibilang gagal Dan saat ini si Empang lagi Ya sibuk-sibuk aja begitu Sibuk-sibuk Bikin komik juga Dia bisa bikin komik juga Terus Bintangi beberapa film juga Film-film lepas begitu ya Bukan film terkenal Tapi yang jelas Bisa dibilang Ada serial juga Bintangi si Empang Nah orang Semua fansnya si Empang Menantikan Walaupun sudah lama banget ya Sudah sekitar hampir Ya 6-7 tahun lah Si Empang itu sudah Gak bergulat lagi begitu Bergulat secara proper lagi ya Tapi fans tetap mengharapkan kehadirannya Nah Di informasi Yang merebak Sejak tadi malam Di Dunia Gulat Profesional According to a report Dari laporan Fightful Nah Fightful ini Punya sumber orang dalamnya WWE ya Atau banyak-banyak di tempat Brand-brand gulat lainnya Jadi Fightful ini Kadang banyak kasih informasi yang Rumor-rumor yang bisa dibilang valid Begitu Jadi reportnya Fightful ini Bilang si Empang Sedang mempertimbangkan Untuk comeback Kembali Untuk dunia gulat profesional Bersama All Elite Wrestling Yang menjadi pilihan utamanya Nah Ini jadi Banyak orang yang merasa Excited sekali dengan informasi ini Tapi Walaupun hanya Baru sekedar omongan ya Ini si Empang Dikabarkan baru ngomong Baru mempertimbangkan Untuk comeback dunia gulat Ke All Elite Wrestling Bukan ke WWE loh ya Walaupun memang Banyak Brand lain yang Tertarik sama si Empang Mungkin termasuk WWE juga Tapi kita tahu Kalau si Empang ada Hubungan yang Tidak bagus dengan WWE Dan juga mungkin Vince McMahon Sampai Ya orang berpikir ya All Elite Wrestling adalah tempat yang tepat Karena All Elite Wrestling Akhir-akhir ini Banyak meng-hire Orang-orang Keluarannya WWE Kenapa? Karena Pernah saya bilang juga Orang-orang Kata apa All Elite Wrestling ini Butuh Nama-nama besar Seorang nama-nama Yang pasti akan membuat Orang Nonton All Elite Wrestling Nonton All Elite Wrestling Dynamite Atau All Elite Wrestling Dampage Apapun show-nya Karena ada orang-orang Yang orang sudah tahu Karena ada pungglat-pungglat Yang orang banyak tahu Ambil contoh lah Dari awal ya Si John Moxley Misalnya All Elite Wrestling Masukin John Moxley Dengan begitu Orang jadi Wah ada John Moxley disini Dean Ambrose gak ada lagi di WWE Aku mau nonton Dean Ambrose Tapi versi John Moxley Adanya di All Elite Wrestling Dan John Moxley di All Elite Wrestling Lebih badass Lebih keren karakternya Begitu Sama dengan orang-orang lainnya Seperti yang baru ini Andrade L itu loh Ada juga Nama-nama yang baru Seperti Sting Itu masih dipakai Tujuannya apa? Tujuan untuk Sekalian promosi Dan juga menambah fans Dari All Elite Wrestling Menambah si Empang Adalah keputusan Yang sangat tepat Kalau tujuannya Untuk menambah banyak fansnya Menambah Perhatian kepada Brand Gullet All Elite Wrestling ini Menunjukkan Kalau dia bukan Ecek-ecek ya Karena sejak awal Tony Khan berpikir Kalau Si Empang ini orang yang List pertamanya Orang pertama yang dihubungi Ketika dia mau bikin All Elite Wrestling Tapi sayangnya Sehari itu si Empang Tertarik sama sekali Nah Sampai sekarang nih Ngelihat mungkin Atmosfer gulat Lagi rame-rame nya nih Melihat sekarang All Elite Wrestling Lagi naik-naiknya Lagi rame-rame nya lagi Mungkin dia rindu Pengen kembali lagi Untuk bergulat Begitu Dan Rumornya seperti ini Jadi The report said Kata laporan tersebut Bilang katanya Ada Pembicaraan Yang sedang berjalan Tentang si Empang Yang mau kembali Return Untuk bergulat In ring ya Bukan cuma jadi Komentator Ataupun jadi pelatih Seperti Mungkin Big Show Sama Mark Henry Yang datang cuma jadi komentator Ataupun Yang melatih di belakang mentor Tapi dia mau In ring Return Dan ditambahin lagi Katanya Dikasih tahu Beberapa hari ini Orang-orang di atas WWE Orang-orang WWE Orang-orang WWE Yang atasan WWE ini Yang posisinya di atas Jabatannya tinggi-tinggi Percaya Kalau Si Empang Pergi Ataupun Lanjut Untuk gabung Ke All Elite Wrestling Brand lain Juga tertarik Dengan si Empang Tapi Belum Belum ada Tawaran yang Mungkin Membuat Si Empang Tertarik Mungkin Al Elite Wrestling Punya tawaran Yang luar biasa Yang sulit Untuk ditolak Nah Dave Melzer Yang biasa Memberikan rumor-rumor Dia gak tahu Ini pembicaranya Sudah sampai mana Apakah sudah sampai Done deal Atau Si Empang Sudah Oke Gitu Atau Hanya Sepatah Oke aku tertarik Tapi nanti kita Ngomongin lagi Nah sampai 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 Saat ini As far as The talk's Happening Inilah Yang terjadi Saat ini Berarti memang Saat ini Si Empang Sedang Sedang Mempertimbangkan Lagi ngomong-ngomong nih Dengan orang-orang Di All Elite Wrestling nih Orang-orang Mungkin marketingnya Atau mungkin langsung Tonikan ya Untuk kembali Ke dunia gulat Bagaimana nih teman-teman Apakah Teman-teman tertarik Atau semakin Wah Akan semakin menarik nih Dunia gulat Kita ketika Si Empang Kembali lagi Satu hal yang perlu kita Setadari Dan kita ketahui Kenapa Si Empang Sudah Tidak mudah lagi Si Empang Masa Kejayaan si Empang Sudah usai Dan Terakhir dia bergulat Itu di 2014 Banyak tahun yang lewat 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hampir 7 tahun Si Empang Tidak bergulat Sama Sekali Sudah lewat 7 tahun ya Nah ini membuat Berarti banyak PR Si Empang Kalau mau balik Begulat lagi Banyak PR yang harus Dia kerjakan Dia harus latihan Lebih kencang lagi Dia harus ke gym lagi Harus Memperbaiki Move-move-nya lagi Banyak hal yang Dia harus lakukan Tapi Terlepas dari semua itu Magnet Dari seorang si Empang Pasti akan ditunggu Tunggu oleh penggemarnya Ini adalah suatu Gerakan Terobosan yang sangat besar Hidupkan feud-nya lagi Dia sudah Tanding barang Nah Allelot Wrestling ini Banyak orang baru nih Nah dia tertarik nih Nah kita nantikan saja Apakah Benar Ketertarikannya Si Empang Yang sudah Melewati Masa kejayaannya Di Allelot Wrestling ini Berbuah hasil Apakah kita akan melihat Si Empang Bergulat Di Allelot Wrestling Pastinya Saya sendiri Pribadi Sangat Sangat menunggu Perkembangan Informasi ini Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Mendengarkan Menyimak Podcast Gilang Wrestling Jangan bosan-bosan Untuk menonton Video-video Yang ada di channel ini Dan nantikan lagi Video-video Berikutnya